Jadi Allah SWT nyanyikan lagu yang kau nyanyikan tadi enggak? Jadi Yesus nyanyi begitu, Yesus. Jadi Allah SWT selamat seperti kau. Yesus gimana Yesus? Gimana Yesus didoakan supaya selamat? Magis 21 ayat 9. Hosana, Leben, David. Semoga keselamatan bagi Yesus, anak David. Yesus didoakan supaya selamat. Anda, Tuhanmu saja itu didoakan supaya selamat. Di dalam Matius 21 ayat 9. Di situ tidak pernah diterjemahkan karena Yesus didoakan supaya selamat. Tidak ada jaminan keselamatan bagi Yesus. Makanya Yesus didoakan supaya selamat. Di dalam Matius 21. Di dalam Matius 21 ayat 9. Yesus didoakan. Hosana, Leben, David. Hosana, Leben, David. Yesus didoakan supaya selamat. Karena Yesus didoakan supaya selamat. Hosana tidak pernah diterjemahkan. Karena Hosana artinya semoga keselamatan bagi Yesus. Anak David. Ho, leka, delu, bedalah. Hosana. Hosana bagi Yesus, anak David. Hosana Allah, leka, delu, bedalah. Hosana bagi Yesus, anak David. Semoga keselamatan bagi Yesus, anak David. ini saja sejarahnya salah mana ada Yesus anak David dudul Daud itu tujuh ratus sebelum Yesus mana ada lakadalah nah gimana suaraku guys jadi kalau ada oten ngeyel pakai itu aja gimana bagus nggak suaraku tadi ya eho-nya tak besarin sengaja jadi kalau ada oten ngeyel oten menghujat pakai itu aja ngajat tadi tak gedein ininya eho-nya tak gedein tadi eh tak gedein contoh contoh-contoh allakadalah ayyallakadalah smarbadranai hahaha allah allah allakadalah aing hayang ngopi baru dakwah kopi itu kamarana nah ini dinormahin lagi nih nah ini sudah normal kan kalau ada oten ngeyel oten menghujat kita kasih suara gede Yesus aja didoakan Hosana Leven David semoga kiranya keselamatan bagi Yesus Yesus didoakan Hosana diterjemahkan eh Hosana dimaknai terpujilah sejak kapan Hosana arti terpuji Hosana suka cita sejak kapan Hosana suka cita makanya belajar bahasa Ibrani Hosana itu kiranya keselamatan Le kepada Ben anak David semoga keselamatan bagi Yesus anak David Yesus didoakan supaya selamat ini yang paling pinter yang paling pinter ya dengan yang on coba manusianya ini yang paling pinter tadi gimana suara aku keren kan hahaha allakadalah ini coba ya aku tes lagi allakadalah semat penjadu iya bingah kekiri-kiri bingah kemerwata suta asad diurukan menyaneng keyu putih di gunung cermai kanca allakadalah nah jadi kalau ada yang ngeyel pakai itu aja gimana udah normal ya sekarang ya udah normal ya Omar Rustati assalamualaikum mantap sudah mewakili iya kalau ada yang ngeyel belum apa-apa sudah nyolot akhirah one passion mau jadi dalang anandat saya dulu waktu SD kalau pulang sekolah itu yang lain main sepedahan saya main dalang-dalangan naikin turun diri gitu aja terus supaya heheheheh ke kiri-kiri bingah amr watas ambuim 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 sembah bahatur mana nih otan nih kamu mau ngapain nih otan nih arti kamu baik lagi eh aku nanya eh kamu mau ngomong apa nih kamu mau ngomong apa gue mau ngomong apa mau ngomong apa lo mau diskusi atau mau ngomong apa lo mau ngomong apa mau diskusi atau mau ngapain gue tanya jatuh apakah rpp dierek debat atau bahwa erek ngala lucu ke Aisyah tanggura upel sia Aing hayang dahar ya jeng kopi awp kopi tak baru dak nyalu leken balik ayang hayang kopi baru dak amr ada iu baru dak di mana kau itain Allah 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 cincin 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 belum bisa diam aku yakin akan mampu coba dulu milahkan kapasitas nandar ini sengaja dibuatnya apa speaker supaya nandar biasa aja nandar gak usah pake kaki-kaki 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 tadi suara dia kedenger gak ini sorry ya aku pengen sendiri nih ntar ini ya baiklah muslim apa kristen kristen bang kalau enak aku pasti enak juga ada yang mau disampaikan ini saya gini ya kalau kristen mau diskusi sama saya kalau open camp kalau open camp dia layarnya saya besarkan tapi kalau gak open camp layarannya kecil dan tidak diperkenankan tidak diperkenankan untuk bertanya kecuali tema sudah selesai kalau mau bertanya terlebih dahulu layar open camp layar diperbesar sama saya silahkan anda bertanya terlebih dahulu sebelum pembahasakan oh oke ini temanya apa ya bang paulus nabi palsu tanda tanya jadi gitu kalau misalnya anda open camp anda boleh bertanya terlebih dahulu satu atau dua hal sebelum ke pembahasan setelah satu pertanyaan atau dua pertanyaan anda saya lanjutkan dengan temanya paulus nabi palsu tapi kalau anda tidak open camp anda layarnya kecil dan tidak boleh bertanya kecuali tema sudah diselesaikan oh gini kalau tidak bersedia sebentar kalau tidak bersedia silahkan turun saya tidak tidak mewajibkan anda tetap disini ini bagi yang bersedia saja gitu open camp open camp maksudnya ini gimana ini bang open camp itu ya anda open camp ini seperti saya kelihatan wajah anda kan sudah bisa open camp tuh oh bisa bisa iya makanya open camp kelihatan wajah kalau anda kelihatan wajah layar saya perbesar anda boleh bertanya terlebih dahulu sebelum ke pembahasan ingat satu pertanyaan nah begitu oke bisa 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 bang bisa oke oke saya yang memberikan pertanyaan ini ya bang iya iya jadi gini kalau open camp kalau open camp itu saya apresiasi dengan layarnya presisi dengan saya satu yang kedua boleh bertanya terlebih dahulu satu pertanyaan atau dua pertanyaan setelah dua pertanyaan selesai sudah saya jawab kita pemateri Paulus Nabi Palsu tanda tanya oke iya pertanyaannya gini bang boleh kenapa abang bilang Paulus itu Nabi Palsu dan terus yang aslinya dimana gitu kalau ini berarti kalau ini dijawab dengan pembahasan berarti pembahasannya memang Paulus Nabi Palsu saya tanya dulu pilot Kristen atau Muslim saya Kristen bang oke Paila ada alkitab ada ya sudah jadi kenapa Paulus Nabi Palsu lalu siapa yang asli yang asli adalah Nabi Muhammad yang tidak asli adalah Paulus nah bagaimana cara untuk mengidentifikasinya saya berdoa dulu buat bang Paila yang ganteng ini ya saya kalah ganteng silahkan silahkan dia natural ya kalau saya aduh kurang ini ya tapi saya bersyukur lah yang beda tipis lah siap berdoa dulu ya 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 silahkan bang oke siapin alkitab mana alkitabnya sudah siap emang oh ada langsung di handphonenya langsung bang oh gini 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 kalau di handphone yang anda gunakan untuk live itu gak bisa suaranya tidak terdeteksi kecuali anda punya handphone yang lain nah contoh seperti itu tuh anda live-nya terjedak jadi kalau misalnya sambil buka aplikasi yang lain ya kalau anda sambil buka aplikasi yang lain suara anda nah baru bagus ya betul betul itu baru bagus ya santai aja aman itu baik bismillahirrahmanirrahim live jangan di jeda live jangan di jeda oke bang oke bismillahirrahmanirrahim barukhashem barukhata adonai elohenu meleka olam hi adonai elohenu hu elohaiha elohim segala puji bagi Allah meleka olam raja alam semesta hi adonai elohenu hu elohaiha elohim kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang maha benar Tuhan yang satu yang dia adalah Tuhan yang maha benar dari segala apa yang mereka pertuhankan Tuhan kami adalah elohe abraham Tuhan yang disembah oleh ibrahim elohe yishak mael Tuhan yang disembah oleh yismael elohe yishak Tuhan yang disembah oleh nabi yishak elohe moshe Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh musa elohe haaron Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh nabi harun elohe Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad Allahumma ini as'aluka ilman nafian warizukun toiban wa'amalan utakubbala Allahumma arinal haqqo haqqo warizukna tiba'a wa'arinal batila batila warizukna zdinaba Ya Allah pada pagi hari ini ada seorang hambamu bernama Faila Boleh kiranya suatu saat Faila di jamah Tuhan Di la'wat Tuhan Dibilah, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang telahir baru Manusia baru dalam kebenaran iman dan istama Faila bukan kamu saudaraku yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Banyak pribadi yang dipanggil Tuhan Tetapi sedikit sekali yang dipilih Karena mereka hanya menjadi pendengar firman Bukan menjadi pelaku firman Hosana bagi evangelis Yonatan Nandar di tempat yang mahat tinggi Hosana bagi Pila di tempat yang mahat tinggi Hosana bagi Bapak Jokowi di tempat yang mahat tinggi Hosana bagi Bapak Prabowo di tempat yang mahat tinggi Hosana bagi Anies Baswedan di tempat yang mahat tinggi Hosana bagi Bapak Janjar di tempat yang mahat tinggi Allahumma soli wassalim wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain Alhamdulillahirobbilalamin Arti Hosana adalah kiranya keselamatan Sebagaimana Matthew 21 ayat 9 Yesus didoakan supaya selamat Hosana Leven David Semoga kiranya keselamatan bagi anak David Yesus didoakan Saya mendoakan pemimpin saya Bapak Jokowi Saya mendoakan para Capres Bapak Prabowo Bapak Anies Bapak Janjar Hosana Leven Vila Eh lo Hosana bagi Vila di tempat yang mahat tinggi Baik Vila itu doa saja singkat saja Biasanya panjang karena Iya dalam namanya terus menyertai imu Baik Silahkan Hosana karena pembahasannya Eh Hosana Hosana Ngapain bang Ngapain saya Oh iyalah Bila Oke Pertanyaan anda ini adalah pembahasan Iya bang Nanti saya tunjukkan dua perkara Nabi yang asli adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Mohon 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 maaf Nabi yang tidak asli adalah Bapak Paulus Kita lihat Bang Paila buka Matthew 7 ayat 15 Matthew 7 ayat 15 Ya coba di hp nya dinyalakan Ada alkitab enggak Matthew 7 ayat 15 Ini saya kasih tau nih aplikasi alkitab yang bagus Paila Nih Saya kasih tau ya Kamu download yang mana Nih Kamu download aplikasi yang seperti ini Sama ya Nah sama berat Matius 7 ayat 15 Ini kamu lagi rame-rame disana ya Kayaknya saya lagi menginjeli banyak orang nih Iya Tapi alhamdulillah terima kasih kamu santun Dan Paulus Nabi Palsu ini bukan kalimat pernyataan ya Tapi pertanyaan teman-teman ya Oke Kalau pertanyaan mari kita buktikan Bukan saya menjustifikasi Menjudge Paulus Nabi Palsu Tapi ini pertanyaan Pertanyaan ini bisa ya bisa tidak Oke oke Terima kasih Bang Paila sudah santun Enak kalau seperti ini saya kasih penghargaan Saya kasih penghargaan dengan aplos Oke udah bang udah bang Matius 7 ayat 15 ya Iya Ini dibaca ya Ya ditelan aja Oke ditelan oke bisa bisa Ditelan dengan pengajarannya Bang ya Nah itu Hal pengajaran yang sesat Waspadalah terhadap Nabi Nabi Palsu yang datang kepadamu Dengan menyamar seperti domba Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas Baik disitu disekatakan waspadalah terhadap Nabi Nabi Palsu Iya Lihat sini Bang Abang lagi perhatikan apa Waspadalah terhadap Nabi Nabi Palsu yang datang kepada kalian Kalian disini adalah murid-murid Yesus Iya kan Waspadalah Nabi Nabi Palsu yang akan datang kepadamu Petrus, Yohanes, Thomas, Barthelmus dan lain sebagainya Judas gitu kan Waspadalah terhadap Nabi Nabi Palsu yang akan datang kepadamu Yang akan menyamar seperti domba Domba itu adalah Kristen Domba itu adalah secara etimologi adalah pengikut Kristus Jadi ada Nabi Palsu yang menyamar seperti Kristen Yang mendatangi para murid Pertanyaan saya Siapakah Nabi Palsu yang mendatangi 12 murid Yesus Dan si Nabi Palsu itu menyamar seperti Kristen Siapakah Nabi Palsu yang dinubuatkan oleh Yesus yang akan mendatangi murid-murid Yesus Dan si Nabi Palsu itu menyamar jadi Kristen Menyamar jadi pengikut Kristus Kok terbalik pertanyaannya bang Abang kok balik nanya sama saya Nah justru itu ini pembahasannya Kalau misalnya abang gak bisa menjawab Nanti saya beritakan siapa itu Kan disini nubuatan Yesus bang Coba perhatikan ke saya Abang fokus Abang fokus Matthew 7 15 baca lagi Waspadalah terhadap Nabi-Nabi Palsu Yang datang kepadamu Disini sebetulnya dalam bahasa Ibraninya Aleyhem Kalian Waspadalah terhadap Nabi-Nabi Palsu Yang datang kepada kalian murid-muridku Si Nabi Palsu ini menyamar seperti Kristen Domba itu representatif dari Kristen Padahal mereka ini serigala puas Nah abang pernah berpikir enggak Siapa Nabi Palsu yang mendatangi murid-murid Yesus Coba Nah disini kan di abad pertama Nabi Palsu itu mendatangi murid-murid Yesus Pertanyaan saya Siapa Nabi Palsu yang mendatangi murid-murid Yesus Coba Pernah enggak menggali ayat itu Mengeksplorasi ayat itu Pernah enggak Coba dirundingkan Coba berunding Bermusyawarah dengan teman-temannya Siapa Nabi Palsu Yang mendatangi murid-murid Yesus Dan menyamar jadi domba Domba ini Kalau apa sih bang Kalau yang mengkhianat Kalau Nabi-Nabi Palsu itu kan Tidak ada bang Tetapi kalau yang mengkhianati Yesus itu ada Oke sekarang Abang buka Ulangan 18 ayat 22 Baca Ulangan Kitab Torah Kitab Torah yang terakhir Ulangan Kitab Ulangan 18 Ayat ke 22 Silahkan dibuka Ulangan 18 ayat 22 Ya bang Ya betul Apabila seorang Nabi berkata Demi Tuhan Dan perkataannya itu Tidak terjadi Dan tidak sampai Maka itulah perkataan Yang tidak Difirmankan Tuhan Dengan terlalu berani Nabi itu Telah mengatakannya Maka janganlah getar Kepadanya Baik Salah satu Tanda Bahwa Yesus adalah Nabi yang asli Adalah perkataannya Harus tergenapi Nah di dalam Matius 7 Ayat ke 15 Yesus Bernubuat Dalam nama Tuhan Bahwa Akan ada Nabi Palsu Yang mendatangi Murid-murid Yesus Nah Dimana Murid-murid Dimana Si Nabi Palsu itu Menyamar Jadi Kristen Pertanyaannya Perkataan Yesus ini Tergenapi atau tidak Kalau dia tidak tergenapi Berarti kita menuduh Yesus Nabi Palsu Nah Yesus Baik dalam Islam Maupun di dalam Ajaran Alkitab Itu adalah Nabi asli Dalam ajaran kami Yesus Nabi asli Dalam ajaran Alkitab Yesus adalah Nabi Matius 21 Ayat 11 Inilah Nabi Yesus Dari Najaret Maka Implikasinya Yesus Harus benar Harus tergenapi Kalau harus tergenapi Siapa Nabi Palsu Yang mendatangi Murid-murid Yesus Abang Gini aja Abang Tahu atau tidak Kalau tidak tahu Saya kasih tahu Kalau Nabi Palsu Bang Kalau di dalam Sama kami Nabi Palsu itu Tahu tidak ada Bang Di dalam murid-murid Yesus Itu tidak ada Nabi Palsu Tetapi yang pengkhianat Yesus itu Yang ada Bang Yudas Itu yang saya Yang saya Maksudkan Saya tahu Tapi pembahasannya Bukan tentang Pengkhianat Atau orang yang Amanah Tapi pembahasannya Abang Abang baca Kisah Parasul 13 Ayat ke 1 Berapa Bang Kisah Parasul 13 Ayat ke 1 Disitu ada Nabi Palsu Yang mendatangi Murid-murid Yesus Sebelum Kesitu Kisah Parasul Berapa Bang Kisah Parasul 13 Ayat ke 1 Ya Silahkan dibaca Pada waktu itu Dalam jemaat Di Antokia Ada beberapa Nabi Dan pengajar Yaitu Bernabas Dan Simeon Yang disebut Niger Dan Lukius Orang Kirene Dan Manahem Yang diasuh Bersama dengan Raja Wilayah Herodes Dan Saulus Oke Saya tanya Sama Abang Apa perbedaan Apa perbedaan Nama Paulus Dan Saulus 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 Sama Tau apa Enggak Kalau enggak Tahu Bila enggak Tahu Saya kasih Tahu Saulus Ya Coba Abang Ini Jarang Kejara 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 Berarti Ya Coba Coba Tanya Coba Tanya Teman Temannya Apa Perbedaan Paulus Dan Saulus Silahkan Berung Saulus Apa Apa Mengani Yesus Kalau Paulus Kan Yang Anak Anak Murud Anak Murud Yesus Enggak Ini Abang Kurang Mohon Maaf Bang Ya Berarti Coba Tanya Teman Teman Apa Yang Menghianati Yesus Itu Judas Ini Pertanyaan Saya Apa Menganiaya Bang Menganiaya Oh Oh Yang Menganiaya Saulus Menganiaya Jemaat Jemaat Ya Itu Namanya Siapa Saulus Saulus Kalau Paulus Paulus Kan Beda Bang Ya Paulus Siapa Dong Ya Paulus Kan Muridnya Yesus Nah Jadi Ada Nabi Palsu Yang Mendatangi Murid Murid Yesus Namanya Saulus Kisah Para Rasul 13 Ayat 1 Abang Lihat Konsentrasi Kepada Saya Ini Pelajaran Yang Sangat Penting Pengajaran Saya Saya Ini Debater Muslim Yang Tidak Pernah Terkalahkan Yang Mana Para Pendeta Tidak Berani Sama Saya Tapi Saya Kalau Mengajari Itu Tanpa Persembahan Kasih Tanpa Perpuluhan Dan Tidak Ada Saya Minta Minta Koin Teman Teman Tolong Dong Kasih Koin Saya Tidak Ada Ya Karena Saya Tidak Mau Kemudian Meng Miss Nah Saya Apa Perbedaan Saulus Dan Paulus Sebelum Bertobat Berunding Dulu Berunding Dulu Itu Kan Gini Bang Saulus Itu Dulu Pengkhianat Jemaat Itu Dia Namanya Sebelum Dia Bertobat Nah Ketika Dia Bertobat Itulah Dibuat Namanya Paulus Baik Ketika Menjadi Saulus Ketika Dia Belum Bertobat Ingat Bang Ya Bang Pila Ingat Perhatikan Ucapan Saya Ketika Menjadi Paulus Dia Sudah Bertobat Ya Ketika Dia Sudah Bertobat Jadi Rosul Namanya Rosul Paulus Nah Yang Saya Bicarakan Sebelum Dia Bertobat Dia Adalah Nabi Palsu Dia Adalah Pembunuh Para Murid-murid Yesus Namanya Saulus Jadi Nabi Palsu Yang Mendatangi Murid-murid Yesus Adalah Saulus Ketika Dia Belum Bertobat Ketika Dia Belum Bertobat Menjadi Murid Yesus Dia Adalah Saulus Dan Ketika Dia Menjadi Saulus Dia Adalah Nabi Sekarang Baca 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 Kisah Parasul 13 Ayat 1 Silahkan Bang Coba Diulangi Perlahan Lahan Ketika Dia Sebelum Bertobat Dia Adalah Nabi Palsu Kisah Parasul 13 Ayat 1 Ketika Dia Belum Bertobat Dia Adalah Nabi Palsu Coba Abang Baca Kisah Parasul Ayat 13 Kisah Parasul Pasal 13 Ayat 1 Kisah Parasul 13 Ayat 1 Pada Waktu Itu Dalam Jemaat Antiochia Ada Beberapa Nabi Dan Pengajar Yaitu Bernabas Dan Simeon Yang Disebut Niger Dan Lukios Orang Kirene Dan Manahem Yang Diasu Bersama Dengan Raja Wilayah Herodes Dan Saulus Saulus Ingat ya Saya Tidak Berbicara Paulus Saya Berbicara Tentang Saulus Abang Pila Harus Diperhatikan Bang Ardansa Terima Kasih Harus Diperhatikan Saya Berbicara Bukan Paulus Yang Saya Bicarakan Disini Adalah Saulus Saulus Itu Adalah Orang Yang Mengani Murid Yesus Ternyata Yang Menjadi Nabi Palsu Yang Dinubuatkan Oleh Yesus Di Dalam Matius 7 Ayat 15 Adalah Saulus Dialah Nabi Palsu Kita Buka Lagi Nih Ntar Ya Saya Juga Punya Datanya Nih Oke Kita Lihat Alkitab Matius 23 15 Bang Matius 23 15 Matius 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 23 15 Udah bang Ya Silahkan Celakalah Kamu Hai Ahli Ahli Taurat Dan Orang Orang Farisi Hai Kamu Orang Munafik Sebab Kamu Mengarungai Lautan Dan Menjelajah Daeratan Untuk Mentobatkan Satu orang Saja Menjadi Penganut Agamamu Dan Sesudah Ia Bertobat Kamu Menjadikan Dia Orang Orang Neraka Yang Dua Kali Lebih Lebih Jahat Daripada Kamu Sendiri Ya Kita Harus Pahami Sebelum Kesitu Bahwa Yahudi Ini Bukanlah Agama Penyebaran Bukan Agama Yang Untuk Disebarkan Kelain Agama Yahudi Itu Agama Etnis Sebuah Agama Yang Tidak Diperuntukkan Untuk Disebarkan Makanya Agama Yahudi Ini Adalah Agama Minoritas Di Dunia Kenapa Dia Minoritas Karena Dia Bukan Untuk Disebarkan Beda Dengan Kristen Beda Dengan Islam Kalau Kristen Itu Agama Untuk Disebarkan Makanya Ada Misionaris Kalau Islam Juga Adalah Agama Siar Untuk Disiarkan Maka Adanya Dai Nah Pertanyaan Saya Kok Disini Yesus Mengatakan Begini Selakalah Kamu Hai Ahli Ahli Taurat Dan Orang Parisi Hai Kamu Orang Munafrik Sebab Kamu Mengarungi Lautan Dan Menjelajahi Daratan Untuk Menobatkan Satu Orang Saja Menjadi Penganut Agamamu Dan Sesudah Ia Bertobat Kamu Menjadikan Dia Orang Neraka Yang Yang Dua Kali Lebih Jahat Daripada Kamu Sendiri Saya Tanya Kepada Anda Siapakah Orang Parisi Yang Dimaksud Oleh Yesus Di Dalam Matius 23 Ayat 15 Coba Kok Bisa Ada Satu Orang Parisi Yang Menyebarkan Agamanya Sudah Mengenal Firman Tuhan Tidak Melakukan Yang Tidak Mengenal Agama Orang Yang Mengenal Firman Tuhan Tetapi Tidak Melakukan Silahkan Berunding Dulu Orang Orang Yang Mengenal Firman Tuhan Tetapi Tidak Melakukannya Bang Oke Tapi Yang Saya Tanyakan Bukan Itu Yang Saya Tanyakan Siapakah Orang Parisi Yang Menyebarkan Agama Dan Apa Agama Yang Disebarkan Oleh Orang Parisi Kenapa Karena Sekali Lagi Nanti Anda Tanya Kepada Gembala Sidang Atau Pendeta Anda Agama Yahudi Bukan Agama Untuk Disebarkan Dia Itu Adalah Agama Khusus Etnis Yahudi Makanya Di Luar Bangsa Yahudi Disebut Goyim Di Luar Bangsa Yahudi Disebut Bangsa Goyim Satu Orang Di Luar Bangsa Yahudi Disebut Goi Nah Yang Dimaksud Disini Kok Orang Yahudi Kok Bisa Menyebarkan Agamanya Disini Siang Menyebarkan Agama Disini Dan Kemana Dia Pergi Dia Kan Menjelajahi Daratan Mengarungi Lautan Siapa Dia Abang Tila Tahu Atau Tidak Kalau Tidak Tahu Saya Kasih Tahu Atau Temannya Aja Coba Temannya Yang Tampil Gak Apa Oh Gini Aja Temannya Aja Yang Tampil Boleh Gak Apa Berunding Gak Apa Tenang Aja Disini Kita Santun Kok Mana Temannya Ntar Nanti Berunding Gak Apa Berunding Ayo Teman Teman Tap Layar Tap Layar Gratis Tidak Disebut Layaran Sebesar Halo Bang Halo Bapak Oh Ini Bapak 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 Vila Bukan Enggak Kawannya Ini Satu Jumaat Kami Ini Oh Satu Jumaat Agak Mundurin Pak Biar Saya Kelihatan Bapak Atau Abang Coba Mundurin Kameranya HP Iya Oke Bapak Jadi Lebih Ini Dari Saya Oke Agama Apa Saya Agama Saya Agama Pengikut Yesus Kristus Oh Pengikut Yesus Iya Saya Pengikut Yesus Kristus Yang Paling Setia Yang Asli Oke Sebelum Kesitu Nanti Bapak Jawab Dulu Ini Matius 23 Ayat 15 Selamat Kamu Hai Ahli Ahli Taurat Dan Orang Parisi Sebab Kamu Mengarungi Lautan Dan Menjelajahi Daratan Untuk Menemukan Satu Orang Saja Menjadi Penganut Agamamu Agama 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 Yahudi Adalah Agama Etnis Pak Pak Siapa Namanya Pak Bapak Siapa Namanya Nama Apa Ini Nama Bapak Kalau Saya Kan Yonatan Kalau Bapak Namanya Siapa Oh Bapak Delvian Bapak Delvian Oh Namanya Bagus Sekali Delvian Ya Baik Delvian Kalau Agama Yahudi Adalah Agama Etnis Agama Etnis Itu Tidak Untuk Disebarkan Nah Saya Bertanya Tanya Di dalam Matius 23 Ada Orang Yahudi Yang Menyebarkan Satu Agama Dimana Dia Mengarungi Lautan Dan Menjelajahi Daratan Untuk Menyebarkan Agama Itu Saya Bertanya Tanya Kok Ada Orang Parisi Yang Menyebarkan Agama Padahal Agama Yahudi Itu Adalah Agama Etnis Bukan Agama Yang Disebarkan Tapi Agama Cukup Makanya Agama Yahudi Itu Adalah Agama Yang Minoritas Di Dunia Pertanyaan Saya Siapa Orang Parisi Yang Menyebarkan Satu Agama Selain Agama Yahudi Siapa Begini Bang Ya Silahkan Semua Agama Di Dunia Ini Bang Itu Tidak Ada Yang Baik Baik Semua Kristian Islam Buddha Hindu Tidak Ada Yang Baik Baik Semua Jadi Kita Itu Jadi Cintakan Tuhan Harus Saling Mengasihi Sesama Manusia Bang Jadi Kalau Abang Siapa Agama Yang Siapa Orang Orang Parisi Siapa Orang Parisi Yang Menjebarkan Suatu Agama Yahudi Yang Mengebarkan Agamanya Tetapi Itu Bang Sudah Adalah Dahulu Itu Bang Jadi Banyak Pengajaran Pengajaran Itu Walaupun Islam Walaupun Di Kristian Apapun Agamanya Diazarkannya Tetapi Tidak Melakukannya Jadi Abang Bilang Tadi Agama Kristian Jadi Kalau Abang Agama Kristian Ya Berarti Abang Mengasihi Itu Intinya Di Dalam Hidwi Ini Bang Baik Gini Aja Pak Bapak Buka Aja Langsung Ini Kan Temanya Paulus Nabi Palsu Tanda Tanya Bapak Buka Matius 24 Ayat 26 Matius 24 Ayat 26 Ya Sekarang Dibuka Saja Anggap Saja Yang Tadi Sebagai Stimulus Saja Ya Saya Tidak Saya Tidak Mau Memaksa Bapak Untuk Menjawab Ayat Matius 24 26 Matius Pasok Matius 24 26 Matius 24 26 Ayat 26 Jadi Apabila Orang Berkata Kepadamu Lihat Ia Ada Di Padang Gurun Janganlah Kamu Pergi Ke Situ Atau Lihat Ia Ada Di Dalam Bilik Janganlah Kamu Percaya Ya Jadi Yesus Itu Mewanti Wanti Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Melihat Yesus Di Padang Gurun Jangan Percaya Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Mendapatkan Atau Melihat Yesus Di Balik Jangan Percaya Nah Pertanyaan Saya Siapakah Orang Yang Pernah Melihat Yesus Di Padang Gurun Dan Siapakah Orang Yang Menerima Wahyu Tuhan Di Di Apa Tadi Di Dalam Bilik Di Dalam Bilik Siapakah Dia Jadi Kata Yesus Kalau Ada Orang Yang Mengatakan Bahwa Aku Melihat Yesus Di Padang Gurun Jangan Percaya Kalau Ada Orang Yang Melihat Aku Di Dalam Bilik Jangan Percaya Saya Tanya Kepada Bapak Siapakah Orang Yang Pernah Bersaksi Bertemu Yesus Di Padang Gurun Dan Bersaksi Menerima Wahyu Di Dalam Bilik Menerima Wahyu Dari Yesus Silahkan Jadi Begini Jadi 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 Ke Abang Azad Tadi Sudah Bohong Kenapa Abang Agama Bapak Bapak Islam Jadi Islam Itu Pengikut Nabi Issa Yang Setia Kamu Bilang Tadi Ke Kristen Saya Tadi Bilang Apa Agama Anda Saya Bilang Saya Ini Pengikut Yesus Yang Paling Setia Jadi Itu Tidak Intinya Inti Di Dalam Hidu Ini Bang Bukan Mempertebatkan Tetapi Melakukan Firman Tuhan Mengasihi Jadi Itu Intinya Ini Aja Deplin Dikasih Aja Sama Bang Pila Itu Begini Bang Ya Mungkin Ini Tersiar Atau Dilihat Seseorang Banyak Orang Ya Makanya Dikasih Bang Bila Aja Saya Aja Mengasih Bapak Supaya Meninggal Dunia Nanti Masuk Ke Sorga Ya Bapak Kalau Mau Masuk Sorga Harus Syahadat Terima Yesus Sebagai Tuhan Jursul Lama Bapak Dengan Sungguh Bertobat Ya Saya Kalau Terbukti Yesus Tuhan Saya Akan Menyembah Dia Tapi Ternyata Dia Bukanlah Tuhan Dari Alkitab Jadi Di dalam Perkataan Mu Aja Tadi Kamu Bilang Penguk Yesus Tapi Saya Penguk Yesus Pak Dibaca Yohanes 14 Ayat 27 Pak Baca Yohanes 14 27 Apa Agama Yesus Yohanes 14 Ayat 27 Yesus Agamanya Islam Pak Itu Walaupun Agama Yesus Islam Tetapi Islam Agama Yesus Agamanya Islam Bapak Oh Islam pun Tak 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 Syukurlah Alhamdulillah Jadi Itu Mengasih Apa Jadi Jangan Bong Pak Delvin Kasih Bang Tila Bapak Saya Kira Bapak Bisa Nyambung Sama Bapak Apalah Tidak Nyambung Ini Ada Waktu Kami Jadi Itu Makanya Inti Saya Bila Bapak Kan Ya Ya Sama Kasih Bang Delvin Nanti Temanya Paulus Nabi Palsu Supaya Bapak Kalau Meninggal Dunia Ini Masuk Sorga Ya Makanya Kalau Masuk Sorga Itu Harus Islam Kalau Kristen Nanti Masuk Merata Pak Jadi Jaminannya Firman Tuhan Jadi Saya Tahu Jalan Ke Sorga Hanya Yesus Kristus Tidak Ada Nama Lain Yang Diberikan Kepada Manusia Jadi Kalau Bapak 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 Yang Kita Bahas Bapak 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 Matius 5 20 Matius 5 Matius 5 Ayat 20 Baca Ini Agak Melenceng Sebetulnya Karena Bapak Bapak Udah Kemana Mana Gap Bapak Saya Turutun Aja Matius 5 20 Baca Pak Matius 5 Ayat 20 Dibaca Matius Pasal 5 Ayat 20 Dibaca Matius Bukan Majmur Matius 5 20 Matius Matius Pasal 5 Ayat 20 Bapak Ini Lagi Pohon Ini Ya Edi Apa Namanya Pohon Sawit Ya Iyi Sawit Kami Oh Tuhan Ada Ada Ular Besar Saya Pernah Lihat TV Di Pohon Sawit Ular Besar Dalam Yesus Lali Ularnya Oh Ya Saya Pernah Lihat Televisi Di Pohon Sawit Ini Firmanya Pak Silahkan Matius 5 Ayat 20 Ya Silahkan Maka Aku Berkata Kepadamu Jika Hidup Keagamaan Tidak Lebih Benar Daripada Hidup Keagamaan Ahli Ahli Taurat Dan Orang Farisi Sesungguhnya Kamu tidak akan Masuk ke dalam Kerajaan Sarga Nah Saya tanya Ini kan Yesus Sedang berbicara Dengan murid-murid Yesus Kata Yesus Apabila Keagamaanmu Tidak Lebih Benar Dari Orang-orang Yahudi Dan Ahli-ahli Taurat Dan Orang-orang Farisi Kamu tidak akan Masuk Sarga Pertanyaan Saya Apa Agama Murid-murid Yesus Pada saat Itu Apa Agamanya Sekarang Tunjukkan Datanya Yesus Kenal Kristen Di dalam Keempat Injil Begini Bang Tanti Bilanya Tadi Kalau Kamu Tidak Lebih Dengan Ahli Taurat Dan Ahli Farisi Apabila Keagamaanmu Tidak Lebih Benar Dari Keagamaan Orang-orang Ahli Taurat Dan Ahli Farisi Maka Kalian Tidak Masuk Surga Yesus Sudah Bentar Yesus Sudah Mengenal Agama Pada saat Murid-murid Sudah Mengenal Agama Bahkan Yesus Dengan Gamlang Menyatakan Apabila Keagamaan Pertanyaan Saya Apa Agama Para Murid Pada saat Yesus Berbicara Tentang Agama Apa Agamanya Terima kasih Ya Bang Ya Silahkan Itu Adalah Hak Kita Semeluruh Umam Manusia Supaya Lebih Tahu Bagaimana Supaya Saya Tanya Pak Apa Agama Para Murid Bukan Hak Beragama Saya Tanya Apa Agama Para Murid Yesus Pada saat Yesus Berbicara Demikian Ya Maksud saya Saya Jelaskan Dulu Ayat itu Ya Silahkan Saya Saya Jelaskan Ayat Itu Maksudnya Kalau Kita Lebih Daripada Agama Agama Ahli Tauras Dan Ahli Farisi Maka Kita Tidak Bisa Masuk Sorg Maksudnya Itu Dimana Kita Lebih Bang Itu Agamanya Mengasihi Bang Agamanya Apa Yesus Mengasihi Abang Contohnya Bang Gini Saya Mengasihi Abang Saya Doakan Supaya Masuk Sorg Abang Jadi Saya Tanya Apa Agama Murid Murid Yesus Apa Agamanya Kalau Bapak Tanya Apa Agama Saya Agama Saya Islam Saya Tanya Sekarang Apa Agama Murid Murid Yesus Ketika Yesus Mengatakan Apabila Keagamaan Tidak Lebih Benar Dari Keagamaan Orang Orang Yahudi Apa Agama Murid Murid Yesus Pada Saat Itu Bang Itu Belum Ada Kristen Cuman Pengikui Kalau Belum Ada Kristen Lalu Yang Ada Apa Ya Yesus Kristus Sudah Ada Apa Kalau Kristen Belum Ada Betul Pak Bapak Sudah Jauh Benar Ini Dari Sekian Banyak Pemaparan Bapak Kristen Itu Pada Abad 90 Kristen Itu Ada Dibuat Oleh Paulus Pada Tahun 95 Masehi Di Dalam Kisah Farah Sul 11 Ayat 26 Jadi Kristen Itu Dibuat Oleh Paulus Pisa 11 Ayat 26 Nah Sebelum Dibuat Pada Tahun 95 Masehi Yaitu Agama Kristen Apa Agama Para Murid Kalau Bapak Tidak Tahu Langsung Saja Pak Di Dalam Yohanes 14 Ayat 26 Dibaca Jadi Agama Para Murid Pada Saat Itu Pak Ya Sebelum Islam Agama Islam Agama Ah Betul Agama Islam Pak Langsung Saja Langsung Saja Saya Tunjukkan Betul Terima kasih Pak Agama Para Murid Pada Agama Islam Kalau Yesus Beragama Islam Kenapa Bapak Agamanya Paulus Agama Kristen Pak Makasih Pak Bapak Sudah Berkata Jujur Bahwa Yesus Beragama Islam Saya Tunjukkan Datanya Yesus Berbicara Dalam Bahasa Ibrani Saya Adalah Penginjil Yang Ditakuti Para Pendeta Karena Menguasai Bahasa Ibrani Menguasai Bahasa Yunani Dan Baca Arab Juga Bisa Baca Al-Quran Bisa Saya Tunjukkan Yesus Beragama Islam Mati Di dalam Yohanes 14 27 Kata Yesus Ternyata Yesus Beragama Islam Sebagaimana Yang Bapak Jelaskan Kalau Yesus Beragama Islam Kenapa Bapak Menjadi Kristen Maksudnya Bang Yang Saya Bilang Tadi Bukan Yesus Agamanya Islam Bang Bapak Belen Belen Tadi Katanya Islam Tetapi Yang Saya Bilang Yesus Itu Lahir Untuk Selamatkan Dunia Beda Lagi Bapak Ini Tadi Katanya Bapak Yesus Agamanya Islam Kok Bisa Agamanya Kristen Jadi Karena Yesus Itu Jalan Ke Surga Jalan Dunia Ke Surga Jadi Dimana Ayatnya Yesus Adalah Jalan Ke Surga Pak Begini Yesus Berkata Aku Jalan Kebenaran Dan Hidup Dimana Itu Ayatnya Dimana Dimana Ayatnya Pak Delvin Dimana Itu Ayatnya Pak Delvin Tahu Enggak Gini Aja Saya Kasih Tahu Ayatnya Pak Itu Di Dalam Yohanes 14 Ayat 6 Ayatnya Pila Tolong Dibantu Dibaca Ya Itu Berarti Bapak Ditinggal Sendiri Iya Wah Aduh Kasih Tali Bapak Mahan Saya Tujuan Saya Itu Memang Debat Kristen Yang Paling Hebat Di Muka Bumi Kalau Kristen Yang Kelas Jemaat Yang Mohon maaf Yang jarang Baca Alkitab Saya Tujuan Saya Bukan Untuk Mempermalukan Oknum Kristen Justru Saya Ingin Menjadi Pewarta Kebenaran Agar Teman Kebenaran Begini Ajalah Begini Ajalah Yang Penting Berubah Kehidupan Kita Atau Kita Mengasihi Ajalah Walaupun Apa Bapak Mudah Mudah Bapak Mendapatkan Hidayah Allah Ingat Saya Ini Tugasnya Hanya Menyampaikan Bukan Untuk Mempermalukan Karena Saya Yakin Bapak Ini Mohon Maaf Ya Pak Bapak Ini Kristen KTP Jarang Ke Gereja Atau Mungkin Bapak Hanya Jaga Sawit Saja Jarang Ke Gereja Makanya Itu Bapak Tidak Tahu Apa Tentang Kristen Kalau Saya 16 Tahun Belajar Tentang Kristen Saya Lebih Pendeta Daripada Pendeta Saya Lebih Kristen Daripada Orang Kristen Jadi Saya Bertanya Satu Dulu Pak Apa Kalau Bapak Meninggal Dua Apanya Atau Kapan Apakah Bapak Itu Bisa Masuk Surga Atau Enggak Di Dalam Islam Dijamin Masuk Surga Kalau Dalam Kristen Dijamin Masuk Neraka Pak Di Dalam Markus 9 Ayat 49 Kata Yesus Setiap Orang Kristen Akan Masuk Neraka Digarami Dengan Api Jadi Kalau Bapak Sekarang Mati Dalam Kristen Akan Masuk Neraka Akan Digarami Dengan Api Kalau Di Dalam Islam Ini Kan Bapak Bertanya Saya Jawabkan Kalau Bapak Kristen Mati Dalam Keadaan Kristen Akan Digarami Dengan Api Dalilnya Nanti Catat Buka Lagi Markus 9 Ayat 49 Setiap Orang Kristen Akan Masuk Kedalam Neraka Kalau Saya Mati Siapa Yang Akhir Kalimat Nya Lailaha Allah Muhammad Rasulullah Betapa Atanya Bapak Bertanya Saya Jauh Dulu Sampai Selesai Jadi Itu Kepercaya Bapak Laya Jadi Kepercaya Saya Kami Bapak Tanya Tentang Kepercayaan Saya Iya Tapi Saya Terang Kalau Saya Jauh Dulu Sampai Selesai Pak Saya Jauh Dulu Sampai Selesai Setelah Saya Jawab Selesai Nanti Bapak Terangkan Tentang Agama Bapak Baik Boleh Ya Jadi Saya Terangkan Sikit Oke Oke Ya Udah Bapak Dulu Bapak Bapak Dulu Silahkan Jadi Terima Barang Siapa Menerima Yesus Memiliki Yesus Dia Memiliki Hidup Tetapi Yang Tidak Memiliki Yesus Tidak Memiliki Hidup Maksudnya Itu Pengertian Saya Kami Orang Kristian Jadi Pasti Kalau Kita Meninggalkan Dunia Ini Kalau Kita Memiliki Yesus Dalam Hati Kita Pasti Masuk Surga Tetapi Yang Bilang Bapak Tadi Tidak Ada Di Ayat Firman Kami Itu Mark 9 Mark 9 4 9 Ada Pak Setiap Orang Akan Digarami Dengan Api Maksudnya Orang Kristen Akan Digarami Dengan Api Akan Masuk Neraka Nah Orang Kristen Dan juga Pak Matius 7 Ayat Kedua Dua Orang Kristen Pasti Masuk Neraka Diusir Oleh Yesus Di Dalam Matius 7 22 Pada Hari Terakhir Banyak Orang Yang Bernubuat Atas Namaku Menyebut Aku Tuhan Bermudjat Atas Namaku Mengusir Setan Atas Namaku Sama Yesus Cangkrik Rek Cangkrik Lapa Menyebab Orang Ada Ayat Ya Seperti Ada Ayat Seperti Bapak Tadi Bilang Orang Bukan Jadi Yang Bapak Sebentar Sebentar Bapak Sudah Mulai Mau Nangis Sebentar Bapak Mau Bekerja Atau Ini Sekarang Lagi Free Saya Tidak Mau Mengganggu Waktu Kerja Bapak Ya Masuk Mau Apa Kami Mandor Kami Sudah Memanggil Ini Nah Ya Udah Mandor Sudah Memanggil Saya Tidak Mau Bapak Kena SP1 SP2 SP3 Gara Gara Debat Bapak Nanti Jam Sembilan Malam Saya Menginjili Setiap Pagi Jam 8 Sampai Jam 12 Atau Tapi Begini Bapak Itu dipanggil Mandor Jangan Saling Mengalahkan Agamanya Tapi Kita Mengasih Ya Bapak Sudah Takut Dimarahin Mandor Oke Baik Mudah Bapak Dapat Hidayah Pak Ya Bapak Follow akun Saya Bapak Follow Youtube Saya Yonatan Nandar Youtube Saya Yonatan Nandar Bapak Bapak Follow Bapak Subscribe Youtube Saya Supaya Dapat Hidayah Soalnya Banyak Orang Yang Sudah Ditobatkan Sama Saya Masuk Islam Ketika Melihat Youtube Saya Ya Bapak Lihat Youtube Saya Tapi Jangan Hanya Ditobat Kagamala Pak Bertoba Hidum Ya Baik 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 Nanti Bapak Dimarahin Mandornya Pak Ya Bapak Mau Lagi Nanti Dimarahin Mandornya Kamu Malah Hp An Aja Kerja Makanya Udah Saya Tidak Mau Memaksa Bapak Bapak Jangan Sampai Ketika Kerja Nanti Di Dalam Pikiran Yesus Bukan Ternyata Wah Gemoy Mantap Pak Ternyata Bapak Pak Gemoy Kristen Yang Ternyata Yang Yang Ternyata Yang Ternyata Mempermalukan Diri Harus Pinter Saya Ternyata 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 Mempermalukan Orang Ternyata Tujuan Mengedukasi Teman-teman Ijen Ngeteh Dulu Halo 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 Paulus Nabi Palsu Dari mana Sejarahnya Paulus Jadi Nabi Bro Baik Baik Anda Mau Diskusi Atau Mau Ini Sejarahnya Nabi Paulus Jadi Nabi Kapan Baca Matthew 7 Ayat 15 Jangan Ngarang Loh Malah Loh Nggak Makan Kalau Nggak Mas Alkitab Bro Loh Jangan Nangis Jangan Nangis Bro Jangan Nangis Lu Mau Dimana Sejarahnya Dimana Mau Diskusi Atau Mau Diskusi Atau Mau Curhat Sudah Saya Bilang Tidak Ada Debat Kristen Yang Sanggup Mengalahkan Saya Bahas Yes Paulus Nabi Palsu Masalahnya Nabi Kamu Cari Debater Kristen Yang Paling Hebat Di Muka Bumi Naik Kesini Open Camp Tampil Wajah Mas Bapak Belawang Saya Tidak Ada Debater Kristen Di Muka Bumi Yang Sanggup Mengalahkan Saya Kamu Cari Debater Kristen Kamu Cari Debater Kristen Sekarang Juga Tidak Pernah Ada Debater Kristen Yang Sanggup Mengalahkan Saya Ya Masuk Kalau Kamu Tidak Sanggup Berdebat Kalau Kamu Tidak Sanggup Berdebat Cuma Curhat Saya Cari Koin Saya Cari Uang Dari Tadi Saya Nggak Minta Koin Dari Tadi Saya Nggak Minta Singa Dari Tadi Saya Nggak Minta Paus Bahkan Sudah Dari Awal Saya Katakan Pelayanan Saya Gratis Tanpa Para Puruhan Tanpa Kolekdo Tanpa Persembahan Kasih Paham Paham Nggak Masuk Rum Itu Saja Raja Debat Ya Sini Debater Kristen Yang Paling Hebat Di Buka Bumi Tidak Pernah Ada Satu Kristen Pun Yang Sanggup Mengalahkan Saya Paulus Nabi Palsu Temanya Teman Kamu Cari Coba Kamu Cari Gimana Teman Teman Mantap Kan Pokoknya Kalau ada Kristen Yang Curhat Nandar Cari Koin Nandar Cari Uang Loh Pendetamu Jelas Coba Lihat Youtube Youtube Para Pendeta Yang Ingin Mendukung Pelayanan Solata BM2 Silahkan Kirim Ke BCA Coba Cari Di Youtube Saya Ada Enggak Yang Mau Mendukung Pelayanan Yonatan Nandar Kirim Ke Nomor BRI Atas Nama Endang Sundandar Ini Ada Enggak Tidak pernah Ada Malu Saya Kalau Minta Minta Itu Malu Kalau Orang Ngasih Koin Yaitu Hak Mereka Yang Penting Saya Enggak Minta Nah Itu Yang Harus Dipahami Dibedakan Saya Cari Uang Bilang Aja Enggak Sanggup Ngalahin Saya Coba Coba Terkristian Yang Paling Hebat Di Muka Bumi Naik Kecuali Aku Kayak Pendeta Yang Viral Saya Sudah Ngomong Dua Jam Kalian Jahat Sekali Tidak Ada Yang Ngasih Gipt Tepah Saya Itu Pendeta Siapa Ya Aku Lupa Itu Ada Videonya Viral Ada Fyf Kasian Bapak Itu Saya Itu Sudah Dua Jam Berkotbah Kalian Hanya Mau Mendengar Gak Mau Ngasih Gipt Itu Pendeta Siapa Lupa Kasian Bapak Bapak Ada Tag And Gipt Saya Memberikan Anda Eh Tag Saya Menyampaikan Anda Memberi Tag And Gipt Katanya Kasian Pendeta Nah Kalau Itu Memang Minta Kalau Saya Gak Minta Kalau Anda Ngasih Ya Saya Terima Kalau Koin Gitu Ya Kalau Enggak Gak Ada Paksaan Mau Yang Ngasih Singa Yang Ngasih Bunga Saya Enggak Ada Minta Minta Eh Teman-teman Ngasih paus dong Mana Nih 1400 Ngasih paus Misalnya Kayak gitu Kan Gak ada Dari Tadi Alah Ngomong Mana Mana Salam Salam Selamat pagi Tuhan Belum Belum Bisa Open Baik Aturan Di Room Saya Gak Boleh Bertanya Siap Ya Aturan Di Room Saya Gak Boleh Bertanya Terlebih Dahulu Boleh Oh Gitu Nandar Bentar Ya Pak Saya Jelaskan Ke Orang Lain Biar Saya Ulangi Lagi Orang Kristen Boleh Bertanya Satu Atau Dua Hal Kepada Saya Kalau Dia Open Camp Boleh Ya Kalau Open Camp Boleh Bertanya Terlebih Dahulu Sebelum Ketema Kalau Open Camp Layarnya Presisi Segambar Dan Serupa Dengan Saya Saya Lebar Anda Lebar Seperti Tadi Saya Sama Pila Bisa Bertanya Terlebih Dahulu Dan Layarnya Presisi Sebentar Dulu Sebentar Saya Lagi Menjelaskan Sabar Ya Sabar Ya Nah Sementara Anda Tidak Bisa Open Camp Makanya Langsung Kepembahasan Matthew 7 15 Dibaca Kebetulan Saya Tidak Bawa Alkitab Kalau Tidak Bawa Alkitab Sorry Saya Tidak Mau Kemudian Saya Yang Saya Ngasih Tahu Saya Yang Baca Kalau Belum Kalau Belum Kalau Belum Kemudian Anda Kan Mau Berperang Masa Mau Perang Tidak Ada Perisai Tidak Ada Pedang Masa Musuh Yang Ngasih Pedang Buat Kamu Sorry Ya Cari Dulu Alkitab Cari Alkitab Dulu Baru Kita Diskusi Takut Dengan Saya Takut Ya Sudah Baca Matthew 7 15 Baca Matthew 7 15 Dimanapun Caranya Silahkan Baca Matthew 7 15 Silahkan Hapinya Dipakai Lagi Satunya Sudah Saya Bilang Kalau Saya Alkitab Sebelum Direfisi Ada Alkitab Setelah Dirobah Ada Alkitab Maksud saya Begini Pak Jangan Sampai Kita Berdiskusi Ilmu Pengetahuan Kita Hanya Berdasarkan Kepada Alkitab Itu Asumsi Namanya Berdiskusi Tanpa Alkitab Tanpa Laptop Sebab Setahu Saya Anda Selama Tidak Punya Ilmunya Tanpa Buku Tanpa Laptop Loh Alkitab Kan Rujukan Anda Kok Saya Berdebat Dengan Alkitab Sekarang Saya Tanya Silahkan Anda Baca Matius 7 15 Tanpa Alkitab Bisa Apa Enggak Sekarang Bagaimana Kita Tinggalkan Alkitab Tinggalkan Laptop Anda Tidak Tinggalkan Sorry Tinggalkan Laptop Anda Sendiri Disuruh Dibaca Matius 7 15 Tidak Bisa Asumsi Baca Kecuali Sudah Hafal Tidak Ada Orang Hafal Alkitab Sorry Kebanyakan Alasan Nena Kristen Apa Muslim Salah Naik Salah Naik Satu Saya turunkan Kalau Salah Naik Yang Kristen Hans Jowo Aduh Satu Kutam Yang Di Belakangku Kau Tidak Tuhanku Yang Hanya Ada Satu Ku tak menyengka di belakangku Kau tinggalkan Tuhanku yang hanya ada satu Aku tertipu di belakangku Kau tinggalkan Tuhanku yang hanya ada satu Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam